Jadi nama-nama dari selir ini diangkat dari nama Guniferia Fighter yang ada di Mobile Legends guys Halo guys, welcome back to my channel Android Gamers ya teman-teman Dari tampilannya kalian sudah tau ya ini game seperti apa Ini bisa dibilang game pengganti dari Game of Sultan ya teman-teman Yang sudah pernah saya bahas sebelumnya Dan game ini baru dirilis di tanggal 1 ya Tanggal 1 bulan ini ya, bulan April ya teman-teman Dan tampilannya untuk game ini seperti Game of Sultan ya Hanya berbeda sedikit Bukan bersedikit tapi ada begitu banyak perbedaan dari posisi tempatnya ya Tapi untuk cara bermainnya itu sama Seperti kalau di Game of Sultan Di sini bagian plot Kalau di game ini namanya plot ya teman-teman Kalau di Game of Sultan adalah kampanye Dan ini saya baru bermain ya Saya baru aja download Dan ini sudah masuk di beta 5 ya Untuk chapter 1 nya Dan tentunya di game ini Kita bisa menikah juga ya Udah pasti itu teman-teman Karena ini seperti kopian dari Game of Sultan ya Tapi ini dibuat lebih bagus lagi tampilannya ya Mungkin karena game Sultan-Sultan kayak gini Atau kerajaan-kerajaan yang tap-tap HP kayak gini Mungkin lagi naik daun ya Makanya dibuatkanlah The Royal Affair Yang baru dirilis tanggal 1 April ya kemarin Nah jadi kita bisa lihat-lihat di sini ya Di sini juga ada Akademi Di Akademi ini samanya seperti Game of Sultan Kita bisa melatih menteri favorit kita di sini Dan waktunya juga sama sih 3 jam ya Nggak jauh beda dengan Game of Sultan Hanya perbedaannya saja tampilannya ya Kalau ini kayak di ruangan buku ya gitu teman-teman Kalau di Game of Sultan kan tidak seperti itu ya Oke Kemudian di sini Hunt Rebell Ini misinya belum terbuka Tapi sama sih untuk perburuan ya Perburuan di Game of Sultan juga ada ya Jadi kalian sudah tahu Untuk ranking ini juga Kalian sudah tahu ya siapa yang menjadi nomor 1 Siapa yang menjadi nomor 2 Posisi kamu berapa ya kan Sama juga ini adalah server ranking Dan juga X server ranking ya Sama dengan Game of Sultan Nggak jauh beda Kemudian ada turnamen juga Dan turnamennya juga belum terbuka ya Dan disini syaratnya untuk membuka Sistem turnamen Kamu harus memiliki 15 Knight Kalau di Game of Sultan 15 apa ya 15 General ya Oke Kemudian disini ada Union ya Union nggak tahu nih Union Strange in Member You can open or join Union Oh kalau di Union ini Seperti Serikat ya Atau Guild ya teman-teman Kemudian ada The Tower You can visit and talk to stake for reward here Sama sih ya Kayak Game of Sultan ya Untuk menerima hadiah-hadiah di Apa ya Nggak tahu Gue lupa Gue lupa ya Gue lupa Tapi sama sih Untuk sistemnya Kemudian disini ada Castile Nah disini Di game ini Ada tambahan Castile ya Castile ini You can spend time with your concert here You can spend time with your concert here Oh jadi disini adalah tempat Dimana kita bisa Meluangkan waktu untuk bertemu dengan Istri-istri kita ya teman-teman Untuk membuka Castile ini Kamu harus memiliki satu orang selir ya Jadi kamu harus mencari selirnya dulu Dan untuk mendapatkan selirnya Kamu harus menyelesaikan Chapter berapa ya Chapter 2 mungkin 3 mungkin 5 mungkin ya Jadi seperti itu ya guys Di game ini Berbeda banget ya Dengan Game of Sultan Yang dimana Ketika kita awal saja bermain Kita sudah bisa mendapatkan istri Dan sudah bisa membuat Anak tentunya ya Oke Kemudian disini ada Conchile Conchile nah sama aja Dengan Game of Sultan Conchile ini dimana Kita bisa mengkoleksi 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 Dan mengkoleksi resources ya Terutama juga Mengkoleksi pasukan Dan juga gold ya teman-teman Oke Sebelahnya juga sama ya Disini ada Promot rate Dimana kita bisa mendapatkan gold Secara gratis Kemudian disini Dimana kita bisa mendapatkan Makanan secara gratis Dan yang ketiganya Kita bisa mendapatkan pasukan Jadi sama aja ya Dengan Game of Sultan Gak jauh beda Jadi seperti yang saya bilang tadi Game of Sultan Mungkin lagi naik down ya Makanya Dibuatkanlah Sebuah game Yang bisa menyaingi Game of Sultan ya Atau bisa menjadi Alternatif pengganti Dari Game of Sultan ya Dan tampilannya juga Sudah lumayan bagus ya Posisi castingnya juga Sudah lumayan bagus ya Atau posisi bangunan-bangunannya Sudah lumayan bagus Dan disini ada Tambahan lagi Di bagian sebelah kanan Patung malaikat ya Ini gak tau ya Mungkin hanya hiasan semata Kemudian disini ada juga Pirates Mungkin Pirates ini Kita bisa melakukan Perburuan Bajak Laut ya Kemudian ada Town Vizit Town Vizit apa nih Town Vizit you can come here To meet tempatnya Consort and NPC That give reward Oh disini Sama dengan Game of Sultan ya Dimana kita bisa Mengunjungi Kota ya Kota bawah Kota bagian bawah Kerajaan Untuk bertemu dengan Kalau di Game of Sultan Bertemu dengan penjual Bisa juga bertemu dengan wanita ya Jadi sama Jadi sistem Untuk cara kerjanya itu sama ya Kemudian disini ada menu VIP Nah di menu VIP ini Untuk Melakukan pembelian ya tentunya Dan kalian bisa lihat namanya Kalau kamu melakukan Top up di game ini Dan mencapai VIP 2 ya Mungkin sekali top up saja Sudah naik ke VIP 2 Kamu akan mendapatkan Selir Atau Consort Hahaha Yang bernama Guinevere ya teman-teman Jadi nama-nama dari selir ini Diangkat dari Nama Guinevere ya Fighter yang ada di Mobile Legends guys Jadi mungkin mereka Menggunakan nama Guinevere ini Agar setiap player yang Bermain game ini Untuk pertama kalinya Langsung melakukan Pembelian ya guys Untuk mendapatkan Ya selir yang ini Yang bernama Guinevere ya Jadi mereka Sengaja ya Membuat Nama Atau mengambil nama Dari Mobile Legends Salah satu karakter Salah satu fighter Terbaik Yang mungkin ya Hero OP banget Agar kita Sebagai pemain Bisa melakukan Top up ya Langsung top up Pertama kali Pokoknya langsung Dapat itu selir Yang bernama Guinevere ya Kalau di Mobile Legends Guinevere ini adalah Fighter Kalau disini Dia adalah Ibu rumah tangga ya Yang dimana Kita bisa memakainya Setiap Waktu Hahaha Fuck Apaan Apaan yang gue ngomongin Hahaha Kemudian sini ada Time Event ya Ehm Oh isinya ada Gift Bazar juga Jadi menu-menu disini Menu-menunya Juga cukup Banyak ya Hadi-hadiahnya juga Cukup banyak Disini ada Rechargers Semua yang berada Di sudut kanan Ini adalah Tools-tools Untuk kita melakukan Pembelian ya guys Oke Kemudian Di bawah juga Ada quiz Sama dengan Game of Sultan Yang gak Gak jauh-jauh beda ya Dengan Game of Sultan Dimana kita bisa Dimana kita bisa Mengkoleksi Hadi-hadiah Setelah kita Menyelesaikan Beberapa Tugas ya Di game ini Dan disini juga ada Achievement Dimana Tugas-tugas yang sudah kita Selesaikan Kita bisa Mengkoleksinya Kemudian disini ada Kenaik juga Nah Kenaik disini Atau General disini ya Sama dengan Game of Sultan Kita bisa Meningkatkannya Oke Oke jadi itu adalah Tampilan sekilas Dari game Yang baru aja Dirilis ya Belum lama ini Yang bisa menjadi Alternatif kamu Ketika kamu Sudah bosan Bermain Di Game of Sultan Ya teman-teman Oke Jadi mungkin Kamu tertarik Untuk mencoba Game yang satu ini Tinggal kamu download aja ya Di Google Play Store Namanya adalah The Royal Affairs Ya teman-teman Jadi kamu tinggal Download aja Dan Kamu bermain di game ini ya Karena Seperti yang saya katakan ya Ini adalah Pengganti dari Game of Sultan ya Kalau di Game of Sultan itu Lebih Mengacu ke Sesuatu ya Tapi di game ini Kita lebih Mengacu Kepada Misinya ya Misi-misi yang harus Kita selesaikan Terlebih dahulu ya Contohnya ya Seperti mendapatkan Selir disini ya Kamu harus menyelesaikan Misinya dulu Misi-misi-misi Naik level Baru kamu bisa Mendapatkan Selir ya Beda dengan Game of Sultan Yang dimana Ketika kamu Awal aja bermain Kamu sudah mendapatkan Selir Oke Jadi seperti itu ya guys So thanks for watching Jangan lupa untuk subscribe Silahkan komen-komen aja Di kolom komentar ya guys Oke Tentang game ini So itu aja dari gue Thanks for watching ya Sampai jumpa lagi Di part keduanya Di next video Oke Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax